Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mengadakan bimbingan teknis pengembangan pendidikan inklusi sekolah dasar di Hotel Berlian, Pamekasan pada hari Selasa 5 Oktober 2021. Bimbingan teknis ini diikuti sebagian kepala sekolah dan guru sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan. Sekolah Inklusi merupakan sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan usus atau ABK. Di sekolah tersebut nantinya baik anak yang berkebutuhan usus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapatkan pendidikan yang serupa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan melalui Kabit Pembinaan Sekolah Dasar Fatimah Tuzahro mengatakan BIMTEK ini untuk membekali kepala sekolah dan guru tentang pendidikan inklusi sehingga sekolahnya siap menjadi sekolah yang bisa menerima siswa yang berkebutuhan usus. Dengan BIMTEK ini, yang pertama kami membekali kepala sekolah dan guru jadi pesertanya ini adalah paket, jadi kepala sekolah di situ dan guru di situ. diharapkan nanti dengan BIMTEK ini memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan guru tentang pendidikan inklusi. Harapannya mereka itu nanti beliau-beliau ini di sekolahnya akan menjadi sekolah inklusi yang nantinya akan disebarkan juga ilmunya kepada sekolah-sekolah lain yang ada di gugus atau di kecamatannya. Sehingga 2021 ini nanti kita semuanya secara bertahap mencanankan sekolah-sekolah ini menjadi sekolah inklusi. Di tahun 2021 ini, pihaknya menargetkan ada satu atau dua sekolah di setiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang menjadi sekolah inklusi. Sertian Dwi Chandra, Sule Suleman, Kaimavis Pamekasan melaporkan. Terima kasih telah menonton!